Selamat datang kembali di channel Rumah Ideal. Channel ini akan senantiasa memberikan inspirasi untuk kita memiliki impian yang besar. Just enjoy the viewing! Terima kasih sudah menonton! Halo Sobat Ideal, kembali lagi bersama saya Ishak. Hari ini kita masih melanjutkan review rumah di perumahan Grand Papua di Surabaya Barat. Rumah berikutnya yang kita review hari ini adalah dengan ukuran yang tidak terlalu besar, dengan ukuran 7x16, tetapi juga didesain dengan baik, sehingga rumah yang tidak besar pun tetap tampak nyaman dan juga mewah. Penasaran seperti apa rumahnya? Kita akan review sebentar lagi ya Sobat Ideal. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk Sobat Ideal klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dukung channel Rumah Ideal TV ini untuk berkembang dan menginspirasi lebih banyak orang. Yuk Sobat Ideal, langsung berlama lagi, kita akan segera lihat rumahnya. Let's go! Kita akan melanjutkan rumah yang berikutnya yang ada di Grand Papua. Rumah berikutnya ini adalah yang lebar 7. Jalan di depan rumahnya juga lebar, bisa untuk 3 mobil, jadi nyaman banget untuk penghuni rumah ini. Di bagian depan, rumah ini dilengkapi dengan karpot yang bisa menampung untuk satu mobil, dan di bagian atas sudah ditambahkan kanopi cor seperti ini. Di sebelah kanan, ada area taman yang mempercantik untuk area depan rumahnya. Kita segera lihat ya bagaimana desain dalam rumahnya. Di bagian dalam, kita langsung disambut dengan area ruang keluarga yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tamu. Di sebelah kanan ini ditambahkan backdrop dan juga kaca cermin, sehingga menghasilkan efek yang lega dan juga tampak elegan. Sedangkan di area sebelah kiri ini adalah tempat untuk meja TV. Dari area ruang keluarga ini, langsung terhubung tanpa sekat dengan area ruang makan. Meja makannya juga didesain dengan menarik, dengan lampu kristalnya yang cantik seperti ini, memberikan kesan yang lebih mewah. Di area sebelah kanan ini terdapat area kitchen set, yang di sebelah kanan ini bisa tempat untuk kulkas. Dan di area kitchen set ini juga sudah dilengkapi dengan sink untuk mencuci, kompor dua tungku, dan juga ada kugeruh di bagian atas. Di area belakang ini juga ditambahkan banyak jendela seperti ini, sehingga menghasilkan natural lighting membuat rumah ini menjadi lebih nyaman, meskipun dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Oke. Pencahayaan yang baik selain membuat rumah nyaman, juga berfungsi supaya menjadi lebih sehat, karena rumah tidak lembab kalau pencahayaan yang baik. Di area belakang ini, meskipun rumah ini berukuran tidak besar, tetap memperhatikan nilai estetika dengan ditambahkan taman yang cantik seperti ini dengan ruang terbukanya, sehingga menghasilkan sirkulasi udara yang baik. Di sini ada tempat untuk mesin cuci di bagian depan, dan di sebelah kanan ini terdapat kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan tepat di sebelahnya ini terdapat kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Sobat Ideal bisa lihat di sini, rumahnya tidak besar, tetapi tamannya berukuran cukup luas dan sangat indah. Bener ya Sobat Ideal? Yuk kita masuk lagi ke dalam ya. Sejauh ini bagaimana pendapat Sobat Ideal mengenai rumah mungil yang satu ini? Keren banget ya, meskipun dengan ukuran yang tidak besar, tetapi rumah ini tetap bisa tampak nyaman dan juga elegan. Kita lanjut lagi, kita belok ke kanan. Di sini kita akan mendapati area kamar mandi yang di lantai satu, yang mana juga lengkap seperti ini dan tampak terang. Tepat di sebelah kiri ini adalah area kamar tidur yang di lantai satu. Ukurannya tidak terlalu luas, tetapi ditambahkan jendela yang lebar, sehingga menghasilkan percayaan yang baik, membuat kamar tidur ini tetap tampak nyaman. Interiornya juga menggunakan model minimalis, jadi sangat cocok dengan kamar tidur yang ukurannya tidak terlalu luas. Yuk kita lanjut lagi ya. Kita akan segera naik dan lihat bagaimana desain lantai dua. Kita akan lihat area yang di bawah ini, dari area anak tangga, cakep banget ya. Oke, di lantai dua rumah ini terdapat dua kamar tidur, dan ada satu kamar mandi di luar. Nanti kita akan lihat, yang menarik di area anak tangga ini ditambahkan tanaman plastik hiasan seperti ini, sehingga mempercantik area yang di lantai dua. Di sini juga ada jendela yang lebar, sehingga menghasilkan pencahayaan yang baik untuk lantai dua. Ini adalah layout lantai dua. Di sebelah kiri ini juga ada jendela yang lebar. Kita bisa melihat ke arah taman yang di belakang tadi. Tepat di sebelah kanan ini adalah area kamar mandi yang di lantai dua. Di sini adalah kamar tidur yang pertama. Ukurannya cukup luas dengan jendela yang lebar seperti ini, sehingga membuat kamar tidur ini menjadi lebih nyaman. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita akan lihat bagaimana desain kamar tidur utamanya. Meskipun rumah ini tidak besar, tetapi dengan pencahayaan yang baik, membuat rumah ini tetap tampak nyaman ya sobat ideal. Yuk kita belok ke kanan ya. Di sini kita mendapati area kamar tidur utama, yang mana juga ukurannya luas, dan ditambahkan jendela yang lebar, sehingga menghasilkan pencahayaan yang baik. Dan dibadukan lagi dengan interiornya yang berkelas, di bagian atas tempat tidur itu ditambahkan backdrop, dominasi warna biru, sehingga membelikan efek yang lebih rileks. Untuk area lemari pakaiannya menggunakan model minimalis, sehingga tampak simple, tetapi tetap tampak elegan. Di bagian sebelah kiri ini ada tempat untuk meja rias, dan tepat di sampingnya itu ada tempat untuk meja TV. Cakep banget ya. Simple, tapi berkelas. Dari area kamar tidur ini ada pintu akses, untuk menuju ke area kamar mandi yang tadi di sebelah. Jadi kamar mandi ini memiliki dua akses, bisa diakses dari depan dan juga dari kamar tidur utama ini. Oke. Secara keseluruhan rumah tipe kiri yang ada di Grand Park Poon ini didesain dengan baik. Jadi rumah dengan ukuran yang tidak besar pun bisa tetap tampak mewah dan juga terasa nyaman. Dengan cara bisa ditambahkan banyak jendela yang lebar untuk menghasilkan pencahayaan, serta ditambahkan kaca cermin di bagian dalam untuk memberikan efek yang lebih lega. Serta lain itu juga ditambahkan taman yang cukup luas yang mempercantik area belakang rumahnya. Dan juga rumah ini dilengkapi dengan interior yang berkelas dan berkualitas, membuat rumah yang kecil ini pun tetap tampak mewah dan elegan. Nice! Bagaimana Sobat Ideal? Rumah yang tidak besar pun jika didesain dengan baik, bisa tetap tampak mewah dan juga terlihat elegan. Benar ya Sobat Ideal? Yuk! Jika kalian suka dan mendapatkan inspirasi melalui video yang bersen kita saksikan, jangan lupa untuk Sobat Ideal klik tombol like, share di teman-teman kalian, serta jangan lupa untuk mencet tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info video review berikutnya. Sobat Ideal, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Kenapa? Semuanya dengan bermimpi, kita akan memiliki hidup yang jauh lebih berarti. Sampai jumpa pada video review berikutnya. Stay positive and stay strong. See you!